Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat KPM, PKH, dan BB&T Yang sudah pada cair bantuannya kemarin Dan ini terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap ke-5 Maupun jadwal pencairan BB&T tahap ke-6 Alokasi bulan September dan Oktober tahun 2024 Khusus KPM yang cairnya lewat kartu KKS Merah Budi Yang dalam waktu dekat proses pencairannya Ini akan segera disalurkan kembali oleh pemerintah Perlu diketahui bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Budi Bahwa pencairan PKH dan BB&T Alokasi bulan September dan Oktober Ini masih dicairkannya setiap 2 bulan sekali Kemudian ada himbauan penting dari pusat Bagi KPM, PKH, dan BB&T Yang sudah cair kemarin Terkait himbauan pencairan PKH tahap ke-5 Dan BB&T tahap ke-6 Alokasi September dan Oktober besok Ketika dicairkan agar bantuan Anda tidak berkurang cairnya Dan berikut Kabar terbaru informasi terkait jadwal pencairan PKH tahap ke-5 Maupun jadwal pencairan BB&T tahap ke-6 Alokasi bulan September dan Oktober Di akhir tahun 2024 Kira-kira mulai kapan di tanggal berapa Uang PKH tahap ke-5 Maupun BB&T tahap ke-6 Alokasi September dan Oktober Akan kembali disalurkan Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui Bagi Anda KPM, PKH, dan BB&T Yang sudah cair bantuannya kemarin Cairnya lancar Walaupun uang PKH dan BB&T Bagi yang sudah cair Ada yang cair berkurang Tidak sesuai harapan Tetap disyukuri saja Yang penting bantuan masih bisa cair Saya doakan Semoga pada pencairan PKH tahap ke-5 Maupun BB&T tahap ke-6 Alokasi bulan September dan Oktober Saya doakan semoga Semoga uang bantuan Anda Cairnya masih lancar Cairnya masih lancar Tidak ada masalah Masalah sama sekali Kemudian ada informasi terkait Himbauan penting dari pusat Agar bantuan PKH tahap ke-5 Anda Maupun BB&T tahap ke-6 Anda Alokasi September dan Oktober Agar cairnya tidak berkurang besok Apabila pencairan sudah dimulai Himbauan penting tersebut Yang pertama yang harus diketahui Dipastikan kartu KKS wajib dipegang sendiri-sendiri Oleh KPM PKH dan BB&T Disimpan sendiri kartu KKSnya Jika KPM kartu KKS dipegang oleh pendamping Ataupun oleh orang lain Harap segera diambil kartu KKSnya Ini mengantisipasi terjadinya potongan-potongan Yang tidak jelas atau bungutan liar Dan hal ini Menerugikan si penerima manfaat PKH dan BB&T Supaya bantuan bisa tepat sasaran Dan tidak disalahgunakan Kemudian himbauan yang kedua Dipastikan KPM PKH dan BB&T Pada saat pencairan besok Ini harus memandiri Mengambil uang bantuan sendiri Supaya tidak ada potongan-potongan Yang merugikan si penerima manfaat PKH dan BB&T Kemudian himbauan yang ketiga Yang harus diketahui Ini uang bantuan Dipastikan uang bantuan Tidak untuk membeli rokok Ataupun untuk membeli bukan barang-barang Yang bukan kebutuhan pokok Seperti kosmetik, pulsa Ataupun barang-barang yang bukan kebutuhan pokok lainnya Kemudian himbauan yang keempat Sebelum pencairan PKH Tahap kelima dan BB&T Tahap keenam besok Ini adalah bantuan PKH Dan uang bantuan BB&T ini boleh Untuk membeli kebutuhan sekolah Seperti membeli buku dan alat tulis Ataupun untuk membayar SPP Ataupun juga untuk membeli seragam Dan ini khusus bagi kategori Kompok KPM PKH Yang ada komponen anak sekolahnya Dan bantuan PKH dan BB&T Ini juga dipastikan Untuk membeli bahan kebutuhan pokok Yang bermanfaat Seperti contoh Buah-buahan atau sayur-sayuran Dan bantuan PKH Maupun BB&T Ini juga bisa atau boleh digunakan Untuk berobat Bagi kategori lansia Yang memerlukan untuk Mengecek kesehatannya Dan itulah informasi penting Terkait himbawan penting Pada saat pencairan PKH Tahap kelima Maupun BB&T Tahap keenam Alokasi September dan Oktober Kemudian untuk jadwal pencairan PKH Tahap kelima Maupun pencairan BB&T Tahap keenam Itu sudah dijadwalkan oleh pusat Akan dicairkan diantara Bulan September Sampai bulan Oktober Tahun 2024 Mari kita sama-sama doakan Semoga pencairan PKH Tahap kelima Dan BB&T Tahap keenam besok Semoga dalam waktu dekat Surat cair SP2D Akan segera diturunkan Agar proses pencairannya Bisa lebih cepat dimulai Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya